Orang jatuh lagi nih guys. Dalam video apatir merekam detik-detik pengendara sepeda motor tergelincir saat melintas di persimpangan jalan Sudirman Medan, Sumatera Utara. Diketahui persimpangan tepat di depan rumah dinas gubernur tersebut baru selesai direnovasi oleh Pemkot Medan. Salah seorang pengendara motor mengaku jalan yang menyerupai keramik ini cukup berbahaya jika dilintasi saat hujan dan meminta jalan di astal saja. Belakangan diketahui ternyata jalan yang dikerjakan oleh Pemkot Medan tersebut belum dibuka secara resmi. Diduga pengendara yang jatuh meneropos pembatas jalan agar tidak memutar untuk sampai ke tempat tujuan. Guna mengantisipasi adanya korban jatuh lagi, petugas dinas perhubungan disiagakan di lokasi untuk mengimbau masyarakat agar menurunkan laju kecepatan saat melintasi persimpangan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Ayus melaporkan.